Akhirnya Jeffrey dan Novia baikan juga. Jeffrey sadar kalau selama ini tindakan dan sikapnya salah pada Novia. Dan sekarang, urusan Jeffrey hanya sama Bagas. Agar Bagas tidak keduluan untuk menyakiti Novia. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdip Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini Senin 18 Desember 2023. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kira-kira siapa nih yang lebih dulu menemui Novia. Apakah Bagas atau anak buahnya? Atau Jeffrey, Arjuna, ataupun Bu Esti? Karena sekarang, Novia benar-benar harus dilindungi banget nih guys. Sekarang, Novia tidak hanya melindungi diri dia sendiri. Tapi, Novia pun juga harus melindungi anak yang ada di dalam perutnya. Jika Jeffrey tak mau lagi menyesal karena sudah bersikap buruk kepada Novia, Jeffrey benar-benar harus secepat kilat untuk meminta maaf sama Novia. Seperti yang kita tahu, kalau di episode kemarin, Jeffrey ini benar-benar sangat amat galau dan depresi ya guys. Sehingga dia butuh waktu sendiri dan duduk di taman sendiri untuk melupakan semua yang dia pikirkan ini nih. Yang membuat beban banget nih di pikiran Jeffrey ya tentang perselingkuhan Novia dan Michael yang sebenarnya gak ada bukti sedikit pun. Tapi ya, karena Jeffrey-nya depresi dan berhalusinasi, jadinya semuanya jadi kacau balau dan membuat hubungan Jeffrey-Novia pun jadi ya diambang kehancuran. Nah, jadi untung saja di waktu yang tepat, Jeffrey bisa bertemu dengan Naima. Pada akhirnya, Naima juga lah yang bisa membuat Jeffrey sadar kalau sikap Jeffrey terhadap Novia itu adalah sikap yang salah. Bahkan Jeffrey juga sadar kalau dia tidak memberikan sedikit pun waktu untuk Novia memberikan statement nih. Karena walau bagaimanapun, jika Jeffrey hanya berasumsi sendiri tanpa ada bukti sedikit pun tentang kejahatan yang dilakukan oleh Novia dan perselingkuhan oleh Novia, tentu itu adalah hal yang tidak adil bagi Novia. Dan untung aja ya, Jeffrey bisa bertemu dengan Naima. Karena walau bagaimanapun, sekarang ini Naima ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Jeffrey sadar. Seperti halnya Mimin pernah bikin di beberapa konten Mimin sebelumnya, Mimin udah bilang nih kepada kalian semua, hanya Naima lah yang bisa membuat Jeffrey ini sadar. Dan terbukti banget kah guys, di saat Jeffrey ngobrol sama Naima, di saat itu juga lah dia bisa tahu dan sadar kalau sikap dia terhadap Novia itu adalah sikap yang salah. Jadi Jeffrey langsung berusaha untuk bertemu dengan Novia agar semua permasalahan ini dan kesalahan pahaman ini bisa clear. Namun sayang sepertinya ini semua terlambat nih guys, karena apa ya? Karena sekarang Bagas sudah memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Novia. Ditambah lagi dia juga sudah memanfaatkan alat penyadap yang dimasukkan oleh Susilo ke tasnya Novia. Sehingga sekarang Bagas bisa melecak di mana keberadaan Novia ini. Dan takutnya nih guys, Novia kan dalam keadaan hamil. Nanti kalau Novia malah ditusuk kan kita nggak tahu ya. Karena sekarang ini yang diperintahkan oleh Bagas terhadap anak buahnya itu ya menghabisi Novia. Dan besar kemungkinan kalau Novia ini nanti bakalan disakiti, kemudian mungkin akan masuk rumah sakit juga nih. Karena memang separah itu perlakuan yang dilakukan oleh anak buahnya Bagas terhadap Novia. Dan sekarang Arjuna, Bu Esti, dan Jeffrey pun sedang mencari-cari Novia. Jeffrey pun juga tidak mencari Novia ke Lavender City. Dan dia juga tidak menghubungi Novia melalui topan. Jadi dia langsung ke rumah Wardana. Dengan harap ya Novia ini sedang berada di rumah. Tapi ternyata Arjuna dan Bu Esti juga sedang mencari-cari Novia nih sekarang. Ya pastinya nanti Jeffrey bakalan merasa bersalah juga nih guys. Karena dia sadar kalau Novia ini pergi dari rumah. Karena ingin menenangkan diri. Sebab sebelumnya dia dimarah-marahin kan sama Jeffrey. Nah makanya nih semoga saja Jeffrey tidak terlambat untuk menyelamatkan Novia nih sekarang. Karena kasian banget kan nanti kalau ternyata Novia malah disakiti oleh anak-anak buahnya Bagas. Dan yang Mimin harapkan itu di episode kemarin kan Novia sudah menemukan alat penyadap nih di dalam tasnya. Nah semoga saja di episode hari ini Novia bisa selamat dari kejahatan-kejahatan anak buahnya Bagas. Kemudian dia bisa pulang ke rumah dan memperlihatkan kepada Arjuna Wardana dan Jeffrey. Kalau dia menemukan alat penyadap tersebut di dalam tasnya. Dan hal ini tentu membuat Arjuna Wardana jadi semakin curiga nih. Kira-kira siapa sebenarnya yang mengintai menantunya ini. Waduh bener-bener deh ya. Bener-bener bikin penasaran banget pastinya. Dan Mimin yakin nih guys mungkin saja nanti Arjuna akan memutar otaknya. Dia bisa jadi akan mencari tahu dengan balik menjebak Bagas ini. Nah mungkin saja nanti dia akan memanfaatkan alat penyadap tersebut. Agar tahu nih siapa sebenarnya Dalang yang mengintai Novia selama ini. Dan apa hubungannya dengan Michael. Karena kan sekarang Michael juga sudah meninggal dunia nih. Jadi ya Arjuna merasa sangat amat tidak puas banget nih. Kalau nanti orang yang melindungi Michael ya bebas begitu saja. Karena ya melihat Michael yang sudah meninggal begitu saja. Membuat Arjuna Wardana merasa gak bisa dibiarin tuh kayak gitu tuh. Jadi ya sekarang yang diinginkan oleh Arjuna dia ingin sekali mencari tahu siapa orang dibalik kematian Michael. Dan pastinya nanti mungkin akan ada salah paham sedikit nih diantara Novia dan Arjuna Wardana. Tapi Mimin yakin nanti Novia bisa membuktikan kalau dia dijebak dengan memperlihatkan alat penyadap kepada Arjuna Wardana ini. Jeffrey pun juga cepetan sadar deh jangan berlarut-larut seperti ini. Karena kalau Jeffrey tidak sadar juga ya tentu lagi-lagi Novia terus-terusan nih yang akan dicecar oleh Arjuna Wardana. Dan mungkin saja nanti Arjuna akan berpikir Novia lah yang membuat Michael ini meninggal dunia. Nah makanya nih secepatnya Jeffrey sadar dan jangan salah paham lagi deh dengan Novia. Karena kasian nih Novia harus menjalani hari-hari yang berat ini sendiri. Apalagi dia juga dalam keadaan hamil sekarang kan. Kan kasian banget ya dia udah hamil kemudian kondisi Novia juga tidak fit. Karena memang Novia kan terkenal dengan wanita yang darah rendah ya guys. Nah jadi makanya nih Jeffrey harus secepatnya meminta maaf sama Novia. Dengarkan penjelasan Novia semuanya. Agar tidak ada lagi kesalahpahaman diantara Jeffrey dan Novia ini. Dan kemudian Jeffrey pun juga bisa membantu Novia dan membela Novia. Dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin saja akan dilontarkan oleh Arjuna Wardana. Tentunya kita tuh sangat amat berharap Arjuna Wardana ini bisa selalu di pihaknya Novia. Karena ya yang mempertemukan Arjuna dengan Michael kan waktu itu Novia. Kemudian yang membuat Michael jujur juga ya karena Novia kan. Jadi harusnya Arjuna Wardana bisa membuka matanya. Bisa membantu Novia juga. Dan pada akhirnya mereka juga akan tahu selama ini ternyata Bagas ini. Berusaha untuk mencelakai keluarga Wardana khususnya Novia ya karena memang ada dendam di masa lalu tentang kematian Kunto dan berakhir dengan kematian Michael. Jujur udah greget banget nih dengan alur cerita si Bagas ini. Mimin pengen cepet-cepet beres deh permasalahan Bagas dan Arjuna Wardana ini. Kemudian kematian Kunto ditambah lagi kematian Michael. Karena udah gak penting lagi ya guys. Sekarang keluarga Wardana harus fokus kepada pencarian Bu Astrid dan Brian. Jangan sampai pikiran mereka jadi terbagi dua gara-gara mereka harus menyelesaikan permasalahan dengan Bagas ini. Udah capek banget kan kita tuh melihat Bagas yang lagi-lagi dendam-dendam-dendam. Tapi kan kebenarannya dia gak tahu nih. Padahal Novia tidak ada hubungannya sedikitpun dengan kematian Kunto dan Michael. Tapi ya gara-gara tuduhan-tuduhan yang tidak ada benarnya membuat Novia lagi nih yang kena. Kasian kan? Udah gak sabar banget ya guys. Melihat Jeffrey minta maaf sama Novia dan melindungi Novia. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.